Di suatu arena akan digelar adu mekanik antara Garten of Banban dan Rainbow Friends Bersiap disana Red dan Banban untuk adu strategi Tapi sebelum memulai adu mekanik berusaha untuk menjatuhkan mental lawan Banban bilang kalau Rainbow Friends itu cupu dan gak akan pernah bisa mengalahkan Banban Kindergarten Mendengar hal itu Red jadi terpancing dia pun jadi emosi mendengarnya Kemudian Red pun menurunkan timnya dan yang pertama kali adalah Blue Banban gak mau ketinggalan dia pun mengeluarkan nap-nap untuk melawan Blue di bawah sana Gak mau menunggu lagi nap-nap yang udah bersiap dia pun langsung melesat ke arah Blue Blue yang menerima jurus-jurus itu pun berusaha menghindarinya Tapi sayang satu jari nap-nap mengenai matanya Dan karena hal itu membuat Blue jadi gak bisa ngeliat Lalu nap-nap memanfaatkan kesempatan itu dan langsung mengarahkan jaringnya ke arah Blue Bukan cuma terhempas sekarang Blue gak bisa bergerak karena jaringnya nap-nap nih Nap-nap yang melihat itu pun senang karena dia berhasil membuat Blue gak bisa berkutik Melihat hal itu Red gak tinggal diam dia pengambil virus korup dari toplesnya Lalu Red pun melemparkannya ke arah Blue Dan yang terjadi Blue kini menjadi Blue korup dan perlahan tubuhnya pun menjadi semakin besar Melihat hal itu nap-nap pun menjadi gemeteran Sementara Ban-Ban yang melihat itu gak mau kalah Dia pun melempar alat kepada nap-nap yang kemudian langsung ditangkap oleh nap-nap Gak lama setelahnya Blue mulai menembakkan glitch ke arah nap-nap Beruntung nap-nap berhasil menghindarinya hingga pada suatu kesempatan dia pun meloncat ke arah muka Blue Dengan jaring yang dikeluarkan nap-nap dia pun berhasil memplok di pundak Blue Gak menyanyakan kesempatan nap-nap pun langsung menggunakan alat itu Dan berhasil seketika itu juga Blue menjadi kecil dan virus korupnya pun terlepas Blue yang terlihat gak sehat dia pun terhempas ke bawah saat itu juga Sementara nap-nap menggunakan jaringnya untuk bergelantungan Tapi di saat itu juga virus korup itu pun jadi kabur Red yang melihat itu pun gak mau kalah dia pun langsung menurunkan tim Rainbow Friendsnya lagi Dan kali ini Green yang turun ke dalam arena Melihat hal itu belum tahu rencananya Tiba-tiba nap-nap mengeluarkan jaring dan menarik slow selin Lalu dia pun menggunakan alat itu untuk merubah warna slow selin Nap-nap pun langsung menyuruh slow selin untuk maju ke depan sana Melihat hal itu Green pun berusaha mengempaskannya Tapi sayang bukannya terhempas slow selin justru membuat tangan Green keriting nih Gak menyerah Green pun mencari benda yang ada di sekitarnya Tapi begitu dilempar eh dengan mudahnya batu itu terbelah dua oleh slow selin Lalu ide konyol Green muncul Karena biasanya siput takut sama garam Dia pun melemparkan garam ke arah slow selin Tapi sayangnya hal itu sia-sia aja Karena slow selin gak kenapa-napa nih Akhirnya slow selin pun berhasil mengempaskan Green Ya meskipun cuma kayak gitu doang sih Tapi meskipun gitu Green dia juga sih kenalin dari siput itu Lalu Green yang cerdik melihat kesempatan Saat nap-nap ketawa ngakak Dia pun mengambil alat miliknya nap-nap Setelah itu dia pun menuju tempat Blue Dan mengembalikan warnanya Dan karena hal itu Blue akhirnya bisa pulih Dia pun akan kembali turun ke arena Meskipun slow selin coba untuk kabur Tapi sayangnya Blue keburu menghempaskannya nih Dan akhirnya nabrak kenap-nap Karena hal itu berarti tim Rainbow Friends menang Dalam adu mekanik itu Mengetahui hal itu Ban-ban gak mau kalah Dia pun nyamperin Opila Lalu menyuruhnya untuk mengambil alat ajaib miliknya Mendengar hal itu Opila pun langsung meluncur Di sana Blue yang melihat Opila jadi kaget Sementara Opila pun langsung Menghempaskan mereka berdua Bukan cuma itu Opila pun mengarahkan puluhan telur Ke arah mereka Hingga satu telur berhasil mengenai Green Yang secara bersamaan Alat ajaib itu pun jatuh Dan Opila pun segera mengambilnya Kebetulan Orange yang muncul di dekat Blue Akhirnya dilempar sama si Blue Untuk mengambil alat itu Akhirnya tarik-menarik pun terjadi Di atas sana segetika itu juga Sampai akhirnya Orange pun berhasil Menghempaskan Opila Sementara alat ajaib yang ada di dekatnya Lalu diambil oleh Orange Rainbow Friends pun bersorak-sorak nih Sementara Ban-ban yang melihat timnya KO Jadi kesel Tapi kemudian Tanpa diduga-duga Turun lagi timnya Ban-ban Dan ya Itu dia si Ban-ban Lina Dia yang datang dengan misi perdamaian Bukan untuk ada mekanik Tapi untuk berkawan Lalu Ban-ban Lina pun meminta alat ajaib itu Kepada Rainbow Friends Melihat hal itu Dengan senang hati Orange pun akan menyerahkannya Kepada Ban-ban Lina Tapi Sesaat sebelum alat itu nyampe Tiba-tiba Red menempelkan alatnya Ke arah Orange Ternyata itu adalah alat mengendali otak Dan karena hal itu Alat itu pun gak jadi dikasihin sama si Orange Ban-ban yang melihat itu pun gak tinggal diam nih Dia pun memakai drone untuk menjatuhkan alat itu Ban-ban Lina yang melihat itu pun ingin segera mengambilnya Tapi sayang Tiba-tiba muncul Purple Yang duluan mengambil alat itu Dengan susah payah Akhirnya Ban-ban Lina pun berhasil mengambilnya Lalu Ban-ban Lina bukannya menggunakannya Tapi malah menghancurkannya nih Sontak aja Hal itu mengejutkan Red Dan Ban-ban dong Gak lama berselang Virus korup muncul lagi Ban-ban Lina yang terkena virus itu pun akhirnya berubah Tim Rainbow Friends dan tim Ban-ban Kindergarten bengong melihat hal itu Sementara virus korup itu makin galak sekarang Dia pun coba untuk menarik yang lain Untuk berubah menjadi monster korup Semuanya gak bisa berkutik lagi Karena virus korup itu berhasil menangkap mereka semua Bukan cuma itu Sekarang virus korup itu juga menangkap Ban-ban Dia pun meminta tolong kepada Red yang ada di bawahnya Melihat hal itu Red malah membawa air di dalam gelas Red lalu mendekat ke arah Ban-ban Lina korup Lalu menyiramkan ke kakinya Tapi ajaibnya Dalam sekejap Virus korup itu hilang Dan akhirnya mereka semua pun selamat Lalu akhirnya mereka semua pun berdamai Kemudian di hari berikutnya Terlihat Ban-ban yang berhasil menangkap Red Lalu Ban-ban berkata Sorry Red Bukannya kenapa-napa nih Aku harus melakukan ini Soalnya hanya ada satu devil merah di dunia ini Dan kamu cuma potokopiannya aku aja Matanya kamu harus aku hilangkan Mendengar hal itu Red malah ketawa Berbeda dengan Ban-ban yang justru ngerasa diremehin Dia pun bilang ke Red Kalau setelah tombol itu dipencet Pasti Red gak akan bisa ketawa lagi Mendengar hal itu Red pun berkata Oh iya Ban-ban Apa kamu bilang Cuma ada satu devil merah ya Haha Kamu salah Sekarang kamu lihat nih Dan yang terjadi Red berubah menjadi OP Kemudian beralih ke tempat lain Di sana Blue yang lagi santui tiba-tiba kaget Soalnya muncul di sana Kapten Fidel secara tiba-tiba Kapten Fidel pun akan melakukan sesuatu kepada Blue Sesuai perintah Ban-ban Dan karena hal itu Blue pun akhirnya terhempas oleh Kapten Fidel Tapi kemudian muncul Red dari atas mereka Lalu Red pun menuangkan formula hitam kepada Blue Dan yang terjadi Blue berubah sekarang dia menjadi OP Melihat hal itu Kapten Fidel pun jadi takut Lalu tanpa basa-basi Blue pun memegang Kapten Fidel Dan dengan mudahnya Blue menghempaskannya Tapi kemudian muncul di sana player Dia coba untuk menyadarkan Blue Dan ternyata berhasil Setelah formula hitam itu keluar Blue pun menjadi sadar Sementara di tempat lain Jumbo Joss yang iseng Ngerjain si Green Meskipun dicuekin sama si Green Tapi Jumbo Joss tetap aja iseng Malahan sampai kelewatan banget Yang ngebuat Green akhirnya KO Di sisi lain terlihat Red Yang menuangkan formula hitamnya Dan karena hal itu Green yang menjadi OP Dapat dengan mudah membuat Green KO Seketika itu juga Tapi ketika Green akan ngekill Jumbo Joss Muncul Blue di sana Dia pun menahan Blue Tapi anehnya setelah dipegang Blue Virus hitam itu pun menghilang Mengataui hal itu Blue pun memeluk Green Agar virus hitam itu keluar dari tubuhnya Green Dan bener aja setelah hal itu dilakukan Green pun akhirnya tersadar Kemudian kita beralih ke Orange Sekala itu dia sedang tidur Dan bermimpi indah Tapi kemudian muncul di sana Stinger Finn Dan mengacaukan mimpinya Orange Karena hal itu Orange pun jadi marah Tapi sayangnya dia kalah nih Stinger Finn pun dapat dengan mudah Mengempaskan Orange Gak berhenti sampai disitu Stinger Finn pun mau melemparkan kotak Ke arah Orange Orange yang ngeliat itu gak bisa berbuat apa-apa Dan hanya bisa pasrah Tapi kemudian Red muncul di sana Dan menuangkan formula hitam itu Dalam sekejap Orange pun berubah menjadi kuat Dan sekarang gantian Orange yang mengejar Stinger Finn Hingga akhirnya Stinger Finn pun terpojok Tapi di saat itu pas banget ada Green Dia yang memegang kue langsung melemparkannya ke arah Orange Dan karena hal itu Orange pun akhirnya kembali ke bentuk semulaannya Kemudian kita beralih ke tempat lain Di sana Pink yang dikejar-kejar Opila Dia marah karena Opila melempar telur kepadanya Pink yang gak menyerah dia pun menjatuhkan kotak-kotak itu Tapi sayang bukannya ketiban Opila malah menendangnya Hingga mengenai Pink dan membuatnya Pink so ini Melihat hal itu Red yang kebetulan ada di sana Dia pun menuangkan formula hitamnya Setelah Pink bertransformasi Dia pun menjadi OP Dan gantian sekarang dia yang mengejar Opila Opila yang kewalahan sempat terpojok Namun gak lama setelahnya Dia malah dihempaskan oleh Pink Dan secara kebetulan banget di sana ada Orange Dia pun langsung menolong Opila Yang kemudian Orange pun mengeluarkan mainan bayi Melihat hal itu Pink jadi ingat kenangan masa kecilnya Dan karena hal itu membuat virus hitam itu hilang dari tubuhnya Terima kasih telah menonton!